Itu kalau misalnya kita ada, ini mungkin inti sahminya aja yang kita sampaikan Tidak semua siswa itu punya handphone Cianak bisa mengikuti pembelajaran kalau orang tua ini udah pulang Karena apa? Handphone jadi bersama Pengawasannya gimana Pak? Karena kan berbicara, ini kan kita protokol, COVID gitu kan Berbicara nanti ketika, kalau pun toh canjur benar dilaksanakan pembelajaran rata muka itu Pengawasan dari dinas ini seperti apa? Berkat dengan protokol COVID-19 sendiri gitu Bagaimana kalau misalkan pembelajaran rata muka akan dilaksanakan Sebelum anak melakukan pembelajaran rata muka di rapid test Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat direct Kembali lagi di Focus Grab Discussion melawan COVID-19 Kali ini saya menghadirkan beberapa nasember yang akan membahas tema tentang Siapkah sekolah di Cianjur melakukan pembelajaran rata muka di 2021? Nah, ini saya perkenalkan dulu, langsung bersama saya kali ini Ada Pak Cepi Rian Hermansa sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Pasundan 2 Cianjur ya? Betul Oke Satu lagi Pak Haji Sukirman MPD Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kompeten Cianjur Betul Pak Gimana kabarannya Pak Cepi? Alhamdulillah Sehat Sehat Luar biasa Pandemi ini tetap harus sehat, jangan kesehatan ya Suara itu gak mati Suara itu gak mati Suara itu gak mati Pak Cepi Rian Hermans Iya Pak Mungkin saya mulai dulu ke Pak Cepi Rian Hermans Ini kan kita udah 8 bulan lebih pandemi COVID-19 Itu kan berbicara pembelajaran juga ada Juga terkena dampak pendidikan juga kan Salah satunya kan ada pembelajaran daring dari rumah kan gitu Nah sekarang Muncul terbit 4 SKB Yang Mengatur tentang Pembelajaran seperti apa di 2021 nanti kan gitu kan gitu Salah satunya itu yang sekarang paling disorotin itu tentang pembelajaran tetap buka nih Ini selalu ditanya oleh masyarakat ya kan gitu Nah mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Sekirman sendiri nih Dari mewakili pendidikan Terima kasih Pak Heri yang selamatkan Yang selamatkan Kesempatan luar biasa bagi kami Untuk mewakili pimpinan, Pak Kalafinan maupun Pak Sekretaris Kami ditugaskan untuk menghadiri pindangan hari depan Terkait dengan situasi dan kondisi saat ini Tentang proses pembelajaran Bahwa Seperti hari kita bersama Sampai saat ini kurang lebih 9 bulan Kita belajar di rumah semenjak ada yang COVID-19 Ya Ya Dan itu Dasar yang menjadi Perdoaan bagi dunia pendidikan khususnya Adanya Surat Eda Romantik No. 4 Tahun 2020 Kemudian PSSC No. 15 Tahun 2020 Kemudian ada SKB 4 Menteri Menteri Dalam Negeri Menteri Pendidikan Menteri Kesehatan Menteri Agama Itu terkait dengan Tertunjuk pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh Dan di Kabupaten Janyur Adanya Surat dari Pak Bupati No. 3837 Terkait Proses pembelajaran jarak jauh Pada semester yang Pertama Di tahun pelajaran 2021 Tentang proses pembelajaran jarak jauh Bagaimana diketahui bahwa Ada tiga Yang kita laksanakan Di saat ini Sampai saat ini Proses pembelajaran jarak jauh Satu melalui daring Yang kedua Melalui luring Daring itu dalam daringan Yang luring ke luar jaringan Yang ketiganya adalah Kombinasi antara daring dan luring Oke Itu yang dilaksanakan Pada Saat ini Kemudian Menyikapi Surat SKB Tersama Yang kedua Terbit tentang Persiapan sekolah Untuk melaksanakan Tetapnya Kami juga Mempedomani Tentang Siaran Pes Kementerian Iket dan Kemudayaan Republik Indonesia Nomor 368 Garis miring Supres Ya Apa namanya Sipres Garis miring A6 Garis miring 11 Garis miring 2020 Terkait dengan Pemerintah Pusat Kemudian dan Pemerintah Daerah Diberikan pemenangan penuh Terkait izin pembelajaran tetap-tap Oke Gitu Pak Jadi terkait dengan SKB 4 Menteri ini Khususnya Yang mengatur Pembelajaran Pekar Buka Di Karbopaten Cianjur Sebagai mana kita Ketakutnya Sama Kami Ibisdi Mempersiapkan SOP Tantang operasional Pelayanan Atau Program Nanti Apabila dilaksanakan Tetap-tentang Kita Menyiapkan SOP nya Setelah ada Keputusan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Tabuka Ini menyiapkan Apa namanya Aturannya teknisnya Tata cara bagaimana Pelaksanaan Tabuka Karena Karena di Kita ini Kaitan dengan Jumlah Siswa Baik SD Maupun Pak Kemudian SMP Itu jumlahnya cukup Banyak Contoh Contoh Yang Sekarang ini Yang Dipersiapkan Dalam Menyikapi SKB 4 Menteri Untuk Persiapan Tabuka Sambil menunggu Keputusan Pemerintah Daerah Bapak Kita Menyiapkan Apa namanya Aturan Bagaimana Teknis pada saat Nanti Dilaksana Tabuka Itu sudah zaman Sekarang ya Insya Allah Bagaimana Anak datang Apa Anak geragat ke sekolah Bagaimana Anak datang ke sekolah Bagaimana Anak mengikuti Pembelajarannya sekolah Bagaimana Tempat duduknya Bagaimana Jumlah Siswanya Bagaimana Kehadirannya Apakah nanti Diatur Perkelas Dalam satu minggu Misalkan Hari ini Senin Dan Rabu Kelas Satu Dua Tiga Empat Atau Selasa Kamis Itu Untuk Kelas Berikutnya Jadi Sehingga Menghindari Kelumunan Kelumunan Itu pun Diambisipasi Itu pun Rancangan Apa Namanya SOP itu Kita akan Sampaikan juga Di forum Di forum Kalau Di forum Kalau kerja pengawaran Sebaik TK, SD, SMP Nah Jadi Kita Samakan Konsepsi Sehingga Ketika Ada keputusan Pemerintah Untuk Melaksanakan Proses Proses Yang Harus dijalankan Bapak Dulu Gitu Pak Jadi Tentis Pelajaran Seperti apa Karena Yang Kami sebut Itu Normal Jadi Ini Pembiasaan Hanya Tidak Tidak Apalagi Sekarang Apa Namanya Isu Kita harus Hati-hati Dan Wanti-wanti Kepada Semuanya Virus Ini Diantisipasi Supaya Penyebarannya Terhamat Dan Tidak Jadi Intinya Persiapan Menyikapi Itu Bahwa SKB Empat Menteri Ini Jadikan Karena Kita Sudah Meyakini Bahwa Orang Tua Sudah 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 Biasanya Orang Bisa Bisa Terus Pembelajaran Di rumah Belajar Dari rumah Maka Orang Tua Tidak Lebih Tidak Tidak Menunggu Keputusan Kepala Dairah Sandir terkait dengan apakah dicandur atau dilaksanakan pembelajaran buktat-buka atau tidak tapi ketika munculnya sekarang itu yang diserap oleh dinas pendidikan dari aspirasi atau mungkin dari sekolah-sekolah karena dari aturan pun contoh di dalam termen nomor 8 2020 itu tidak kemudian karena ada wabak COVID-19 ini pemerintah merevisi kemudian lagi di dalam pasal-pasal itu ada yang namanya pemenuhan APD contohnya untuk kancenitasernya untuk maskernya untuk tempat cuci tangannya itu semua sudah diatomori dari biaya anggaran buas itu Pak jadi tidak ada kata lain kalau memang keputusan ini menjadi baik bagi kita semua dan kita berharap bahwa semua sekolah insyaallah akan memenuhi standar perhasilanan kesehatan itu karena anggaran pun dari bantuan operasional sudah ada posnya untuk pemenuhan alat bicara protokol kesehatan Pak ketika memang sudah siap kemasan protokol kesehatannya bukan hanya mungkin peserta lindiknya aja kan lulus itu juga harus memiliki betul Pak nah dias pendidikannya seperti apa perhatian ini untuk protokol kesehatan mereka untuk guru-gurunya iya untuk semua personal jadi itu tenaga pendidik dan pendidikan lainnya tenaga pendidik guru-gurunya tenaga pendidikan dari kepala sekolah, para pengawasnya kemudian untuk apa namanya semua stakeholder yang ada di sekolah masing-masing menyiapkan alat perlindung diri terkait dengan kekembaran perlindungan kemudian di apa namanya kaitan dengan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini tidak berubah bahwa kesehatan dan keselamatan itu nomor satu kesehatan dan keselamatan itu baik peserta lindiknya baik pendidiknya maupun tenaga pendidikannya keluarganya dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama nah ini yang Bapak sampaikan tadi untuk siapa nah ini untuk semuanya Pak jadi menjadi prioritas oleh termanya ini semuanya pemerintah daerah diberikan keundangan temu kebedakan pembelajaran letak buka tetap dilakukan secara berjendam mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah melalui ada pelolongan untuk dinas pendidikan untuk pemerintian agama sesuai dengan kemenangan masing-masing yaitu pengenungan daftar periksa daftar periksa oleh satuan pendidikan serta kesiapan menjalankan pembelajaran letak buka oke jadi orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan sekiranya orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran letak buka bahasa tadi ini dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh ini jelas disampaikan oleh pemerintah ini jadi fokusnya terhadap perangku jadi ada 4 syarat kalau yang saya baca 4 syarat sekolah boleh tetap buka 1. adanya sirat dari satuan yurus tugas yang membolehkan tetap buka yang keduanya tentu saja pemerintah daerah kemenangannya untuk memilihkan yang ketiganya memastikan bahwa sekolah memenuhi standar operasional kesehatan apakah alat peringung dirinya apakah alat yang terkaitan dengan bagaimana penangkal dan seterusnya itu tentu ada komunikasi dengan satuan yurus tugas yang keempatnya harus ada ini orang tua jadi keempat-empat inilah sehingga nanti pada pelakang kita saling menyalahkan kalau orang tua mengunjinkan boleh tetap buka jadi 4 kursus ini diharapkan dan terutama tentu berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan jadi nanti pihak sekolah juga punya keamanan untuk mengambil lapi tes, short test juga ya itu sesuai dengan kebutuhannya tapi tidak apa namanya memenuhi tentang alat-alat itu jadi kalau rapi tes, kemudian swab itu berarti tadi yang diperserahkan 4 syarat itu tadi pengawasannya gimana? karena kan berbicara, ini kan kita protokol covid gitu kan berbicara nanti ketika kalaupun canjur benar dilaksanakan pembelajaran rata muka itu pengawasan dari dinas ini seperti apa? dengan protokol covidnya sendiri gitu pengawasannya dari kami karena terkaitan dengan ada beberapa unsur bahwa di organisasi profesional ya ada porwasnya kulinator pengawas ada apsinya kemudian ada organisasi profesinya ada pgri-nya kemudian ada tim tim dari DITA untuk pembangunan proses pembelajaran masing-masing sekolah yang selanjutnya juga yang terkait dengan keterkaitan dengan penyebaran klinis dan menantukan ini terindikasi dan tidaknya tentu kita tidak bisa menantukan tetapi bisa menyampaikan hal-hal tersebut kepada kita tidak satu orang buku siap kemudian hanya tentang panggung terbatasan itu tes dan seterusnya bicara kesiapan ada berapa sekolah yang mungkin sudah siap untuk tingkatannya jenjangnya mungkin kalau kesiapan semua juga siap pak sekolah sudah siap tapi ada nggak mungkin yang paling beruntas dulu jenjang apa dulu nih ya kalau kemudian kan informasi yang diperawasikan di jenjang SRA SMA SMP Madasa kalau di pebuatan kota itu kan sesuai dengan standar pelayanan minimum bahwa di tiap keempatan itu pelayanannya memenuhi standarnya itu satu di dinasekan keempatan kota itu terkait dengan pendidikan anak usia dini pendidikan sekolah dasar pendidikan sekolah pendidikan sekolah pendidikan pertama dan pendidikan kesetaraan sekatanya ada sejarah paket A paket C terkait dengan peningkatan menurut peserta didik untuk kewenangan SMA SMP karena sekarang itu sudah di provinsi maka itu kewenangan di provinsi ini minta berfokus kepada tingkatan sekolah pendidikan anak usia ini pendidikan anak sekolah dasar pendidikan anak sekolah pendidikan pertama dan yang terkait dengan pendidikan kejar pendidikan kejar pendidikan pendidikan di SMA Pasunaan 2 kita sudah siap sih sudah siap sudah siap segala prosedurnya kita sudah mempersiapkan kita kembali lagi tadi betul kita tak habis kita juga harus di kolok sekolah dan keluarga juga kita harus pakai dan emang anak-anak itu sekarang sudah merasakan kejilungan kejilungan, belajar di rumah terutu karena mereka, apalagi yang kelas 10 kan kelas 10 itu, dari pertama dia masuk sampai sekarang pembelajaran dari itu jarang sekali bertemu ya kakak muka dengan guru-guru yang ada di sekolah terus untuk persiapan sendiri kita APD tidak siap dan sebelumnya juga kita sudah pernah membalikkan masker ke tiap-tiap siswa dan yang bisa menyesal nah, tadi kan menarik juga dari 4 syarat itu kan ada juga terakhir itu orang tua juga orang tua ini rata-rata orang tua masukannya seperti apa? orang tua ada juga yang berpikirannya gimana? oke siap tapi ada juga yang kasih ketakutan karena ketakutannya beberapa kali ada tuas terbaru di sekolah dan memang jadi pihak sekolah juga ada puas-puasan tidak bisa dipungkiri kalau misalkan terjadi ada tuas terbaru di sekolah apa yang akan terjadi nantinya gitu pasti ada yang bahasnya tuh semua apalagi nanti si anak datang ke sekolah kalau misalkan terjadi kuasa terbaru di sekolah dia bawa pulang ke rumahnya dan bisa menyebarkan gitu pasti ada puas-puasan dari tiap sekolah dan orang tua itu tidak ada gitu cuma dari pembelajaran dari tersendiri ada segi positif dan ada segi negatif juga apa? segi positifnya buat anak-anak itu tentang IT mereka lebih tahu lagi yaitu cara pemakaian buah plastik seperti apa terus buah menu gitu terus keuntungannya juga ada juga orang tua orang tua bisa merasakan bagaimana cara guru mengajar di sekolah nah sekarang itu kan itu ya orang tua jadi double job ya pak ya double job double job gitu jadi guru iya orang tua iya itu juga banyak dirasakan oleh orang tua sendiri ya apalagi saya juga punya anak gitu juga merasakan gitu bagaimana cara memberikan membantu pelajar anak di rumah tapi respon-respon guru sendiri antusias gak dengan adanya SKB dan rencana tetap muka gitu karena respon guru sendiri itu justru mau tetap muka karena apalagi yang kelas 2 gelas untuk menghadapi nanti sebentar lagi juga alasannya kenapa? karena dari materi kalau misalkan dari materi pembelajaran itu kalau misalnya kita dari mungkin ini sahinya aja yang kita sampaikan gitu kalau guru sih semuanya mengharapkan tatap muka gitu karena kalau misalkan dari itu juga ada kesulitan tadi ada keuntungan ya kesulitan yang pertama kesulitan itu tentang tentang apa sinyal oke sinyal dari profeternya sendiri sekarang handphone udah bagus pas begitu jaringan gak ada ya jaringan gak ada nah itu yang kedua dari perangkatnya sendiri tidak semua siswa itu punya handphone dan ada juga yang terjadi seperti ini pak si anak bisa mengikuti pembelajaran kalau orang tua ini udah pulang karena apa handphone jadi bersama oh jadi kita tidak bisa menyalahkan ke anak mengapa si anak ini pelak karena kita udah kisip terlebih dahulu bahwa di satu keluarga itu ada satu handphone jadi bergiliran nah di rumah itu ada beberapa anak yang sama juga pembelajaran dari ini juga otomatis mereka bergiliran kadang-kadang dia absen mengerjakan suami itu malam hari karena kesempatan untuk memakai handphone ini juga bergantian oke kalau pemerintah Kabupaten Canjur memperbolehkan tata muka masukkan dari ke sekolah apa kalau misalkan dari pemerintah sendiri atau dari dinas tersendiri sudah memperbolehkan atau meminjimkan tapi dari pihak sekolah juga kita minta bantuan juga dari pihak-pihak dinas terkait seperti dinas kesehatan bagaimana kalau misalkan pembelajaran tata muka akan dilaksanakan sebelum anak melakukan pembelajaran tata muka di rapi tes rapi tes ya jadi kita tahu oh si anak ini pernah atau tidak positif atau tidak jadi sekolah sudah melaksanakan sudah melakukan prosedur dan dari pihak intrasi juga harus siap membantu harus siap membantu ini minimal rapi tes oke tadi masukan ini masa rapi tes nah dari dinas pendidikannya komunikasi dengan gugus tugas seperti apa untuk itu untuk memulai apa namanya proses pembelajaran tata muka tentunya kembali lagi kita menunggu apa keputusan dari kepala daerah ya dengan adanya keputusan pemerintah daerah memberikan izin tentang pemerintah tata muka tentu saja ada hal-hal yang harus dipenuhi dan menjadi tolak ukur apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah hmm terkait dengan koordinasi itu tentunya ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah hmm pembupati untuk mengindusikan kepada tim satuan jurus tugas agar satu memantau melaksanakan dan juga menindak lanjuti apa namanya terkait dengan wabah itu dan mudah-mudahan saja ketika dibulirkan untuk tata muka kita semuanya terdepas dari itu hmm tapi tapi antisipasinya tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya bagaimana mengembangkan seluruh warga belajar yang ada di perubatan jurusnya ini ini secara teknis ada tim satuan jurus tugas yang dipersiapkan oleh Bupati yang kait dengan persiapan perubatan jurusnya karena eh pembelajaran tetap muka di satuan pendidikan itu tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan oke seperti toilet besi dan layar pakai sarana cuci tangan pakai air yang mengalir juga dengan sabun atau hand sanitizer kemudian disinfektan dan selanjutnya mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan oke kesiapan menerapkan wajib masker memiliki alat penuh suhu badan dan kalau misalkan kebutuhan dan sarang tersebut sebagaimana pemenuhan dari ke-19 insya Allah mereka sekolah sekolah juga sudah siap terkait dengan itu tapi terkait dengan daftar periksa berikutnya adalah merupakan kewenangan pimpinan lebih lanjut jadi periksa siapa petugasnya kita tidak berani periksa periksa jadi antisipasinya dari sekarang daftar periksa berikutnya adalah memiliki pemasaran warga satuan pendidikan memiliki comorbid yang tidak terkontrol tidak memiliki akses transportasi yang aman memiliki perjalanan dari daerah dengan tingkat versi ke covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri terakhir mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua murid jadi ada mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan kaum murid diinginkan dan tidak boleh untuk mengikuti persen pelajaran apabila mereka sudah keluar foto dan sebagainya jadi saling memantau saling memantau ya artinya sekali lagi bapak untuk kegiatan berpapak secara garis besar di dalam siaran pes Kemedipun itu pembelajaran tetap buka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat terdiri dari kondisi kelas pada diri anak usia atau tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jarak minimal 1,5 meter ya jarak jarak kalau mulit ada ada 30 hanya 30% berarti kan setengahnya dulu setengah hari ini misalkan dari jam 7 sampai jam 10 tinggal dibicarakan beneran kuat dari jam 10 sampai siangnya gelombang yang keduanya atau misalkan hari ini gelombang satunya besoknya kelas itu kalau di SD itu buruhnya buruh-buruh artinya buruh kelas semua semua mata pelajaran diajarkan oleh buruh itu udah bisa semua menjelaskan cuma buruhnya sendiri tapi tadi menarik pak kata pak saya tanya antusias tidak di guru-guru ketika pembelajaran tetap muka diberlakukan jawabannya buruh-buru antusias memang selama ini pak pembelajaran dari seperti apa pak kalau diperlukan evaluasinya itu pembelajaran dari ya kalau diperlukan seperti apa tadi yang diberasarkan surat dari pak bupati nomor ya dari 837 pak namanya pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini ada tiga daring blurring dan kombinasi daring blurring nah kebanyakan kalau dievaluasi di Kabupaten Ciayur dari 32 kecamatan berapa kecamatan yang sinyalnya bagus tuh betul tidak semua wilayah utarapun Cipanas Titao tidak semua sinyal bagus oke ada blankspot ya 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 apalagi wilayah campakan sana mau cari sinyal kemana dari jadi kalau di persentase berapa persen sih yang mengikuti pengajaran persentase kami tidak bisa menyimpulkan untuk berapa persen sekolah yang menghilangkan dari karena sarana-prasarana yang harus dipenuhi satu adanya HP kedua adanya sinyal yang ketiga adanya keluar kalau pemerintah pusat mengisi kuota mengisi kuota tetapi karena apa namanya anak itu tidak punya HP anak itu tidak punya apa sinyal sinyal maka saya kira tidak akan optimal untuk masalah dari kemudian masalah masalah luar jaringan itu proses pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru-guru kita semua luar jaringan makanya kita menggunakan proses kesimpulan di bawah kebanyakan kebanyakan menggunakan kombinasi daring dan luring dengan teknis seperti apa dengan teknis kita sebut jarumjung lalu belajar guru berkunjung itu pak jadi kapan pertemuannya itu ada seminggu sekali seminggu dua kali tergantung dari situasi dan kondisi anak itu kalau guru terus-terusan datang ke rumah orang tua kemudian mengumpulkan orang tua kan orang tua juga akan tadi mungkin dalam tanda petik sehingga aduh angin usaha ingin itu ini ada bukan anak harus belajar namanya dibuatlah jadwal dibuat oleh guru dan sekolah masing-masing dikomunikasikan oleh orang tua teknis belajaran yang ketiga hal itu daring luring dan kombinasi antara jaring daring dan luring jadi kebanyakan menggunakan daring dan luring karena terbatasan kalau daring kalau jarum belajar guru berkunjung berserat untuk orang tua kemudian lagi tugas-tugas bisa terselesaikan nah itu yang paling banyak berbisar masalah daring sekali lagi kita tidak tidak menjamin dengan kondisi kemampuan orang tua kondisi kemampuan anak apalagi kalau di setelah urusan pakut urusan anak kelas 1 2 dan 3 5 jadi tidak optim karena menggunakan guru belajar berkunjung kemudian selama ini pak alhamdulillah berkah di kabupaten cianjur mungkin ini karena support dari komunitas kabupaten cianjur kewenangan dari kabupaten cianjur bahwa di cianjur khususnya di bidang sekolah dasar anak anak SD itu mulai bulan oktober selain dari pada pertemuan guru berkunjung kemudian lewat dari luring kita melaksanakan proses pembelajaran lewat inovasi radio kita menggunakan radio pemerintah kota cianjur di 107,3 FM kita sering mengisi acara berarti ada program khusus ya ada program khusus tiap jam berapa itu pak tiap hari Senin jam 8 sampai jam 10 kelas 1 dan 2 hari Selasa kelas 3 dan 4 hari Rabu kelas 5 hari Kamis kelas 6 ini kita melaksanakan perintah Pak Bupati di titik lain ini bekerjasama dengan Dinas Informasi Komunikasi kemudian dengan Surada Alhamdulillah pak responnya luar biasa jadi ada inovasi ketika anak belajar perlu belajar yang penting di mobil ada radio bisa belajar jadi ini inovasi jadi apapun kendalanya pasti ada jalanan pasti kita bukan mencacimak situasi dan kondisi tapi bagaimana kita mencari solusi inovasi inovasi Alhamdulillah luar biasa kita mengarahkan 32 bumi baik guru kelas 1 2 3 4 5 6 terus yang ditemukan guru-gurunya juga yang alhamdulillah dia senang menyampaikan materi penunjang matanya luar biasa itu baru di canjur itu gimana kayaknya 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 baru di canjur di canjur kayaknya saya belum apa kanya pak publikasi kan inovasi baru di bidang SD Pak bukan kompromasi karena memang kita cari cari termosan baru untuk memenuhi dan kebutuhan orang tua sehingga tidak ada ada kejuruhan ada nyanyiannya ada apa cuma belum ada dua arah dimana komunikatif antara yang bertanya orang tua berdaku itu hanya satu arah oke oke Pak JP ini panjang lebar dijelaskan termasuk dijawab juga tadi kan terkait dengan rapi tes segala macam tinggal sekolah sendiri gimana cara meyakinkan bahwa pembelajaran sekolah yang aman kepada orang tua ya kita tadi setelah prosedur kita udah siapkan dari mulai kita sebelum siswa masuk kita mau peniputan dulu disempetan gitu terus dari kesiapan bulunya juga kita sosialisasikan ke orang tua dan kesiapan fasilitas di sekolah pun kita sampaikan juga ke orang tua gitu jadi itulah yang nanti akan menyakinkan ke orang tua keluar sekolah siap untuk memaksanakan belajar tenang buka karena di belajar Gario sendiri juga banyak kekhawatiran juga itu pertama yang kita rasakan mungkin kekhawatiran semua yang ketahui karena apalagi yang kelas-kelas baru kelas 10 itu itu semua sekolah pasti merasakan apakah apakah si anak itu pas begitu tatap muka mereka itu pada datang gak sih ke sekolah terus mereka itu masih sekolah juga gitu terus yang keduanya yang kita takutkan kaper gitu karena tidak terpantau oleh tiap sekolah yang kita takutkan itu begitu pas tatap muka tetap karena lama tidak langsung itu betul betul yang tidak bisa dikumpiri kalau kita melihat di jalanan itu banyak anak-anak seumur aja masih usia sekolah sudah banyak yang bertapu atau anak yang merah yang kita takutkan pada anak-anak tidur kita seperti itu karena kurang tantauan tapi mudah-mudahan kita melakukan bersama itu tidak sampai terjadi kita semua yang sekolah juga punya wajib seperti itu oke terakhir closing statement Pak CP sendiri harapannya seperti apa termasuk menyambut terkait dengan pembelian tutup muka harapan bagi sekolah sendiri mudah-mudahan yang pertama virus yang cepat hilang ya dan kita bisa kembali benar kegiatan secara normal atau ada batasan-batasan itu keduanya kita menyambut baik dengan dilaksanakannya bagian tetap muka dan insya Allah kita melaksanakan semua keseluruh terutama protokol keseluruhan dan berikutnya mudah-mudahan dari komunitas sendiri atau dari masjid sendiri ikut meng-support segala apa yang melakukan di sekolah masjid pasirirman kaitan dengan harapan ya statement terakhir tutup harapannya pertama wabah ini datang secara tiba-tiba kemudian menghilangpun secara tiba-tiba lebih cepat agar kita menghadapi kebiasaan baru 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 dari masa transisi hilang sirna kekhawatiran kita tentu saja dengan segala kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mudah-mudahan secepatnya kita bisa melaksanakan dan kita bisa melaksanakan menyiapkan tentang apa-apa saja hal-hal yang harus diantisipasi supaya kekhawatiran kemudian wabah ini tidak menjadi apa namanya beban selamanya bagi kita dan kita berharap juga kepada semuanya bisa mentaati mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah kaupaten cianjur khususnya itu semua harus bisa mentaatinya jangan sampai menganggap enteng apalagi dunia pelidikan yang melibatkan banyak orang anak anak itu harus diselamatkan jiwanya disewakan kesehatannya proses pelajaran bisa berlaku proses pelajaran tetap muka bisa dilaksanakan dengan menerapkan standar profesional COVID-19 harapan ke depan kita semuanya terbebas dari bapak sehat selamat terima kasih terima kasih Pak Sugirman Pak ACP atas kedatangannya di FGD kita kali ini ya Sobat Cirek tadi kita sudah kandang lebar mengulas tentang kesiapan pembelajaran tata muka di cianjur mungkin sedikit banyaknya bisa menjadi informasi yang menjawab keresahan Sobat Cirek khususnya para orang tua terkait dengan pembelajaran tata muka kalaupun toh jadi dilaksanakan ya di cianjur gitu karena tinggal menunggu keputusan kepelajaran terima kasih sudah mengikuti FGD kali ini nanti kita akan ketemu di FGD berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati